Dua pengendara mobil dirawat di rumah sakit akibat kendaraan mereka tiba-tiba terprose ke jurang setelah lokser terjadi di kilometer 64 Tol Parangkuda Cigombok, Jembatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Padar Pemalam Menurut Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo saat kejadian, minimus kedua korban sedang melintasi jalan tol Diduga, jalan tol ambles akibat diguyur hujan deras Pasca kejadian, pengelola tol Bogos Ciawi Sukabumi atau Bojimi menutup ruas tol Parangkuda Cicuruk Hingga Kamis Dinihari, belum ada pernyataan dari pengelola tol Pasca kejadian, untuk sementara koordinasi juga dengan pihak pengelola tol dan juga dari induk PCR Korlantas Sementara untuk arah arus yang menuju eksit tol Parangkuda Kami alihkan menuju eksit tol Cigombok Di Kejamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Pemacutan sepanjang tiga kilometer terjadi akibat banjir merendam jalan Imam Bonjol pada Rabu Malam Banjir terjadi selesai daerah Kabupaten Bekasi diguyur hujan deras Akibat banjir, banyak sepeda motor mengalami mati mesin Termasuk sepeda motor para pemuli Mereka akhirnya terpaksa menunggu di SPBU hingga gedangan air surut Seperti inilah antrian ratusan kendaraan pada selasa sore saat melintasi salah satu titik loksor di daerah desa Sibenawa, Kejamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa, yang merupakan jalur pemudik Hujan deras membuat tebing setinggi 40 meter di sisi jalan loksor sehingga mendutup akses jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar Akibatnya, ratusan kendaraan yang melaju kendari kedua arah sempat terhalang material tanah loksor di meliputan CNN Indonesia